Kita telah terhubung dengan Ketua Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia Amfesido dan Co-Founder Gayo Capital Jeffrey R. Siraid. Selamat siang Pak Jeffrey. Siang, siang. Sehat ya? Apa kabar? Ya, kabar baik Pak Jeffrey. Kita mau mendengarkan lebih dalam lagi nih Pak terkait dengan tren impact investing ini sebenarnya apa bedanya dengan tren investasi ataupun juga pendanaan yang sebelumnya telah ada? Oh ya, menarik memang hari ini karena kita sudah sekian tahun dengan bicara mengenai investment dengan penuh dengan teknologi, hari ini kita mau bicara mengenai impact ya. Jadi impact itu kan berdampak, sebenarnya dampak inilah yang tidak hanya dalam bentuk charity kita memberikan sumbangan kayak filantropis gitu. Tapi bagaimana impact ini terhadap investment juga memberikan murni bukan hanya di profit tapi melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi sosial business ini yang kami ingin mengatakan bahwa impact investment tidak hanya kita mencari profit, tapi bagaimana kita juga bisa berguna buat banyak hal. Yang bisa men-trigger kita mungkin lebih mudah waktu kita melihat mengenai Sustainable Development Goals dari UN ya, United Nations, PBB gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kemiskinan, hal-hal terkait dengan gender, hal-hal yang terkait dengan renewable energy, terkait dengan water sanitation. Ini adalah poin-poin yang membuat kita dari sisi investor melihat menjadi sesuatu yang kita harus mengambil peran dengan baik gitu ya. Dan tidak hanya locally, tapi kita juga mampu melihat globally. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa masuk hanya di dalam ekosistem yang local saja. Ternyata dari local kita main secara regional dan juga bermain secara globally. Dan ini juga hal yang memang tampak sangat menarik bahwa banyak investor dari luar pun sudah memulai dari awal. Sebenarnya, boleh kita lihat sejak tahun 80-90-an, kita sudah mengenal mengenai carbon trade gitu ya. Kita sudah mengenal mengenai Sustainable Forest Management begitu. Jadi ini hal-hal yang memang membuat satu hal yang kita harus aware, kita harus fokus juga terhadap terkait sosial, terkait environment, dan governance. Begitu, Afi. Oke, kita ke topik utama kita hari ini ya Pak. Ini terkait dengan fintech ini seperti apa sih di mata para pemodal Ventura. Apakah memang daya tariknya memang masih begitu besar dibandingkan dengan segmen-segmen fintech lainnya seperti fintech pembayaran atau insertech dan lain-lain? Kita boleh lihat sebenarnya ini adalah sesuatu yang wow ya. Dengan kita melihat perkembangan fintech ya. Fintech ini boleh dibilang menjadi satu challenge karena kita lihat bahwa hampir 60% dari kita punya masyarakat yang memang belum mempunyai rekening bank gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa sesuatu yang jauh terjadi bahwa hari ini penggunaan smartphone itu memang mengakses internet, lebih dari 66% juga. Dan bahkan sekarang pengguna-pengguna lama mengenai smartphone, boleh kita lihat itu sudah menggunakan layanan mengenai keuangan. Dan yang paling hebat ya, kita lihat sejak 2010 barangkali, sudah mungkin lebih dari 150 konten mengenai aplikasi keuangan ya. Jadi saya rasa bisa 5 kali, 6 kali lebih besar dibandingkan tahun 2010. Nah kalau kita lihat ini, juga di tengah pandemik, saya melihat ini adalah satu key factor dari kita punya digital financial yang memang resilience ya. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan akselerasi terhadap Fintech ini supaya kita mempunyai daya dan guna yang baik gitu ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan memang sangat amat terjadi, apalagi di tengah pandemik dengan changing consumer dari behavior ya. Jadi perilaku kita yang berubah. Bagaimana penggunaan e-money, penggunaan payment itu sangat jauh lebih besar ya. Kemudian dari sifat-sifat yang tradisional dengan cash gitu ya. Tapi juga yang kedua, lending gitu. Jadi pinjaman-pinjaman sekarang sudah sangat mudah ya kalau kita lihat mengenai peer-to-peer lending. Sehingga kita melihat bahwa memang dari perusahaan modal Ventura, investasi di sektor fintech, even di dalam era yang pandemik ini masih seksi buat kita, bahwa kita melihat ini punya guna yang besar ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa dari sepanjang pandemik ini, persoalan mengenai teknologi ini justru punya pertumbuhan. Mungkin hanya tiga faktor yang kita lihat ya. Jadi social service dan teknologi ini strategi culture yang punya pertumbuhan yang baik. Sementara setengah pandemik ini yang lain cenderung negatif ya. Dan kita juga bisa dibuktikan di tahun 2020 kemarin ya, investment kita bagaimana justru kita mencatat angka double. Inilah rasa belief kita bahwa justru dengan digital ini akan bisa menjadi sesuatu yang beyond terhadap terutama kehidupan dalam digitalisasi di Indonesia. Double di sini dua kali lipat atau double digit Pak untuk investasi yang ditanamkan ke fintech? Ya, jadi ini dua kali lipat ya. Ini dua kali lipat, bukan double digit ya. Kita punya perolehan dari angka 2,1 tahun 2020 kita closing dengan angka 4,4 bilion USD. Iya, potensinya untuk pendanaan yang masuk ke sektor fintech kita akan sebesar apa Pak? Untuk di masa-masa mendatang? Oh ya, kalau kita lihat dari pendanaan sendiri, maksudnya Afi kan dari mengenai posisi kami sebagai visi atau bagaimana pendanaan fintech terhadap disbursement, terhadap para borower gitu. Boleh diulang gak? Iya. Pak Jeffrey, kalau Anda melihat apa yang menjadi tantangan untuk industri fintech di Indonesia yang ini cukup menurut Anda perlu menjadi perhatian dari para pelaku industri maupun juga ekosistem fintech ini Pak? Oh ya, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ini kan sebenarnya kita lihat peer-to-peer lending ya. Outstanding itu hari ini mungkin sekitar 12 triliun ya. Tapi kalau kita total pendanaan dari peer-to-peer saja sudah bisa mencapai 194 triliun gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari fintech yang ada memang peer-to-peer lending di sektor IKNB itu sangat menarik ya. Di luar sektor lain ya tentunya. Nah fintech ini kan ada di perbankan seperti Neobank mengenai digital bank yang saat ini juga menjadi satu hal yang jadi trending gitu ya. Bagaimana jago, bagaimana BCA dengan bank royal dan seterusnya. Bahkan di pasar modal kita punya equity dan security crowdfunding ya. Jadi hal-hal ini sangat baik gitu. Nah hasil survei kita melihat bahwa payment dan lending ini menjadi pilihan sebenarnya dengan kita ya. Jadi penyaluran lending lebih dari 190 triliun dan performance-nya ya saat ini membaik ifang di tengah pandemik NPF itu sekitar 98%. Nah kalau kita melihat ini tentunya ini harus kita maintain dan kita jaga dengan baik. Lalu bagaimana yang terjadi dengan kami gitu ya. Tentunya dengan changes consumer behavior harus lebih kita jeli melihat diversifikasi mengenai produk ke depan ya. Kemudian talent dan capability dari para pelaku terutama di dalam fintech ini harus strong. Dan bagaimana di tengah pandemik juga saya melihat bahwa risk management gitu ya. Managing dari risk ini haruslah kita lebih prudent dalam kalimat bahwa pasti ekonomik dalam situasi yang down, level of risk itu naik ya. Sehingga managing dari strategi untuk survive dan kita bisa growth itu menjadi situasi yang memang kita harus lihat secara internal. Tapi kita juga melihat ada kesempatan sebenarnya dengan teman-teman fintech ya. Bagaimana helping dari small medium enterprise. Jadi para UMKM ini justru yang memang mempunyai resilience yang lebih kuat. Sehingga kita harusnya juga bisa bersama-sama memboost terhadap pertumbuhan ekonomik ini. Nah saya berharap gitu kita dari modal Ventura sangat mendukung bagaimana fintech ini bisa berkembang. Dan tentunya saya yakin OJK yang sudah menyiapkan ya terhadap 6 strategi policy mengenai inisiatif di 2021 tentu juga akan membuat suatu ekosistem yang memang industri ini sangat layak untuk kita perhatikan lebih dalam melihat perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di depan. Nah apa perkembangannya? Saya rasa teknologi itu kita sudah mengarah dari 4G barangkali ke 5G. Ini akan lebih sangat kuat lah di sana. Jadi kemampuan kita yang harus kita asah tentu juga komitmen dari investasi juga kita harus berkuat. Oke, terima kasih Pak Jeffrey R. Sirait selaku ketua asosiasi modal Ventura untuk startup Indonesia Amfe Sindo dan co-founder Gayo Capital sudah bergabung bersama kami di Fintech Week CNBC Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.